Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya. Hari ini hari Rabu jam 10 malam ini. Kita sedang istirahat untuk makan malam, penumpang semua pergi pada turun ini. Ini mau makan malam. Ini saya kurang tahu nih dari daerah-daerah mana. Tiba-tiba sama Pak Sinaga, Pak Joni Sinaga lah. Penumpang terpantau, lumayan. Ini cuma makan. Kalau ada ORM lintas Sumatera namanya. Oh ini, saya alasnya. Ini stopin 378. Tiba-tiba, Pak Joni. Pak, ini daerah mana ya, Pak? Ogan. Mana, Pak? Ogan. Ogan. Ogan pemiling, Pak. Oh, Batu Raja. Makasih, Pak Joni. Nah, ini daerah Organ, Sumatera Selatan. Daerah Batu Raja. Saya akan kawan-kawan ini saya mau makan malam dulu. Nah, masuk ke dalam ini. Ini kawan-kawan, kalau yang mau lihat lampu kabin ALS 378, kalau malam hari ini kayak gini. Kita lihat di dalam. Nah, lampunya seperti ini kok malam hari. Nah, ini bentar lagi kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Penumpangnya sudah disuruh naik nih sebenarnya. Tadi kita udah melanjutkan perjalanan kembali setelah tadi makan malam. Nah, disini yang membawa mobil Pak Joni Sinalga ini. Ini gak kelihatan ya. Ini kita masih di daerah Ogan nih. Sangat gelap ini. Jadi daerah Ogan ini banyak rumah penduduknya. Masih rumah panggung gitu. Atau pakai tiang-tiang. Pinggir jalannya ini sepertinya ini sungai. Itu sungai cuma gak kelihatan. Ogan ini digabung di Provinsi Sumatera Selatan ini. Hari ini hujan loh, atau malam ini. Jalannya ini lumayan sumpit. Jadi harus hati-hati nih kalau jalan. Ails 378 ya. Ini rumahnya disini banyak rumah panggung nih. Cuma ini gak terlihat. Aduh seperti itu. Rumah tradisional Melayu gitulah. Bang di Sumatera ini jalannya rata-rata gelap. Ini ada truk tangki nih kalau kita salik. Sangat sempit. Tadi buahnya selip gitu. Tadi buahnya selip gitu. Tadi buahnya kanan-kanan alesnya selip. Gila aja. Tadi buahnya selesai 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 selesai. Tadi buahnya selesai 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 selesai. Oh, selisian sulit sih Nah, kita kawan-kawan ketemu LS Novin 111 ini Atau 111 Nah, ini lagi ngobrol nih Pak Johnny Ini ada gurunya Juru Mita Ini ada LS Novin 111 Tapi ada sewanya nih yang ngikut Pertanyaan yuk, pertanyaan yuk Tinggilah pertanyaan disitu Tinggilah Tertulah Oh, jadi Kakak ini kelewatan? Iya Masa dulu senang Ada yang kelewatan penumpangnya Bilangnya nasib turun di Semua ini langsung Sehingga dikirimbing Yaudah aku naiki Ternyata kelewatan laya Iya Ternyata kelewatan laya Mana ketau Dari mana naik? Hah? Dari mana? Dari Pembang Baru Tuh, jauhnya Biasanya karena aku naik dari mitos kerepan Baru itu coba-coba diperkenalkan Kelewatan ini Kelewatan ini, kelewatan di mana? Kelewatan 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 aja Kelewatan ini Kelewatan ini Kelewatan ini Kelewatan ini Turun di mana nanti? Kelewatan 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 lagi Kelewatan ini banyak truk batu barat banget batu barat adih ganti itu barat banget tukar 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 satu 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 iya triple-satu marah kita pas berangkat jumpa juga itu di apa di perubah baru Bang di Surabaya banget bukan baru Jakarta sekarang ya kawan-kawan tadi ada penumpang ALS Nopin 111 kelewatan masuk YouTube Hai lah pula jangan-jangan adik-adik ini jadi kelewatan nggak ya kita di daerah Sumpang Meo sudah ditelepon Abang Galung penumpang yang dari Pekan Baru namanya siapa lila dari Pekan Baru mau ke Lahat ya tapi kelewatan sampai ke Simpang Meo kelewatan terakhir ke Medan Pekan Baru Jakarta nah sekarang udah sama kami nih ini dia daerah Simpang Meo rawan ini jadi kakak yang keterusan naik ALS 111 tadi tuh jaraknya udah tiga jam jadi nanti mau di ikut mobil ALS 378 inilah inilah suara anak Simpang Meo yang telah telap di kawan-kawan kemudian video dari saya pada malam hari ini dari kawasan Simpang Meo pada saat ini jam jam 23 jam selamat menikmati